Kira-kira ini surut dan bisa dilalui jalan panturan ini kira-kira kapan Pak? Wah itu nanti melihat reviksinya ya. Kira-kira? Setelah airnya surut tentunya, air yang di jalan ini surut. Kemungkinan maka lebih? Itu lebih baik disampaikan ke yang bisa melakukan teknis ya, teknis penutupan tanggul ya. Kepala Pelaksana BPPD Provinsi Jawa Tengah, Bergas C Penanggungan, mengaku belum bisa memperkirakan kapan jalan panturan Demak bisa dilalui kendaraan lagi. Pasalnya, saat ini ketinggian banjir kurang lebih masih sekitar 2 meter. Terkait jebolnya tanggul sungai Wulan yang berada di perbatasan Kabupaten Demak dan Kudus itu, pihaknya pun segera memobilisasi BPPD di Kabupaten Sekitar Demak untuk turut serta dalam penanganan banjir yang terjadi, yaitu BPPD Kudus, Jepara, Grobokan, dan lainnya. Awalnya hanya 2 titik yang jebol, tapi karena berkelanjutan akhirnya meluas. Maka tetap kita dari BPPD Provinsi Jawa Tengah memobilisasi rekan-rekan dari Kabupaten, BPPD Kabupaten Kota lainnya beserta potensi relawan lainnya yang bisa kita geser ke sini. Salah satunya juga ada dari Dinas Sosial kita bawa ke sini untuk bisa bantu. Berkaitan ini memang sebetulnya titiknya tidak hanya di Karanganyar, tapi ada juga di Gemplik Wetan, kemudian ada di Karang Rowo Gemak, itu juga ada. Ya, maka yang kita lakukan adalah pertama kali adalah evakuasi warga. Pak, evakuasi ini kan masih terus berlanjut, Pak? Ya. Ada kendala, Pak? Kalau berkaitan kendala memang salah satu yang ada di Karanganyar ini adalah satu kedalaman, yang kedua arus. Sebetulnya potensi teman-teman relawan beserta KIT Polri sudah banyak ya, termasuk surplusnya, hanya saja untuk tembus. Bagaimana tadi yang disampaikan teman-teman relawan, untuk tembus menuju dari Karanganyar, dari Tanggula Angin ini ke arah barat, itu ada arus yang sangat kuat. Jadi, kemarin terjadi 4 perahu arus terguling, 2 perahu TNI, perahu Cosim terguling, 2 perahu relawan terguling, karena terkena ombak. Maka, akhirnya evakuasi dilakukan hanya di daerah utara Karanganyar, sama yang bisa dilakukan evakuasi di pinggiran sebelum, sebelum masjid atau pasar Karanganyar. Karena di arah masjid dan pasar Karanganyar ini sangat kuat arusnya. Ada warga yang belum bisa di evakuasi, nanti upaya-upaya dari itu sendiri barat-barat? Ya, ini tetap melakukan penyisiran, sambil tadi dilakukan upaya-upaya untuk bisa tembus ke arah barat. Kira-kira ini surut dan bisa dilalui jalan panturannya kira-kira kapan Pak? Nah, itu nanti melihat reviksinya ya. Kira-kira? Setelah airnya surut tentunya, air yang di jalan ini surut. Maka, itu lebih baik disampaikan ke yang bisa melakukan teknis ya. Teknis penutupan tanggul ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!